Kondisi korban Moge di Ciharbeti yang saat ini dirawat di ruang Bugenville, RSU, Dr. Soekarjo, kota Tasikmalaya, terus membaik bahkan menurut kerabat korban bahwa korban saat ini sudah bisa bercanda sehingga memang kondisinya sangat membaik dari sisi luka-luka akibat dari keserempet motor Moge di Jalan Ciharbeti di Ciamis Kabupaten, maksud saya Kabupaten Ciamis. Cuma memang karena korban bernama Yayat harus dirawat dulu di ruang isolasi Bugenville karena reaktif COVID-19, jadi menunggu sampai kondisinya benar-benar tidak reaktif dari kondisi COVID-19. Nah ini kebetulan ada kerabat Yayat dari Kuningan ini. Kang, siapa namanya Kang? Namanya Asep Sepolulung, Kang Hilotong. Kang, seperti apa nih kondisi terkening dari Yayat? Ya, Alhamdulillah sekarang kondisi saudara Yayat sekarang lagi pemulihan dan sudah bisa bercanda. Ya, ya, ya. Betul. Terus berarti sekarang tinggal menunggu perkembangan ini ya Kang ya? Perkembangan COVID-nya ya. Tapi kalau masalah perkembangan dari luka mah, ya sudah membaik gitu. Sebenarnya sudah bisa direwat di rumah ya Kang? Ya, sebetulnya kalau tidak COVID-nya paling satu hari, dua hari pun bisa keluar dari rumah sakit karena tidak ada luka dalam, cuma luka luar saja gitu. Kang, sejauh ini penyelesaian baik dari pihak pelaku maupun dari pihak-pihak pemerintah, seperti apa nih Kang sejauh ini yang dirasakan? Masalah penyelesaian, kami dari pihak keluarga korban, dari awal pun saya sudah menyerangkan ke pihak pesantren, dan Alhamdulillah tadi malam pun sudah kelar penyelesaian. Ada ini ya Kang ya? Ada musyawarah gitu ya? Ada musyawarah, intern, ke pertama pihak pelaku, kedua pihak pesantren, dan ketiga pihak keluarga. Dan pihak keluarga pun sudah menyerangkan sepenuhnya 100% ke pesantren. 100% ke pesantren. Cuma keluarga mah cuma mendatangan saja gitu. Kalau di pihak pesantren sudah ada tanda tangan, ya pihak keluarga berani mendatangkan. Sudah mempercayakan ke pihak pesantren. Karena kenapa saya percaya kepada pesantren? Karena yayat itu kan lagi mondok, lagi pesantren. Yang namanya guru ya. Yang namanya guru itu pengganti orang tua. Karena posisi yayat itu kan lagi mondoknya. Bahkan nggak jauh dari pesantren pun. Nggak jauh kejadiannya. Jadi kan itu, kalau masalah ini kan sudah tanggung jawab pesantren. Karena pesantren gurunya menggantikan orang tuanya. Jadi segalanya sekarang berarti tinggal menunggu kesembuhan dari ini ya Kang? Ya, saya minta doanya dari semua sahabat-sahabat. Mudah-mudahan cepat sembuh, COVID-nya cepat ya kembali lagi ya. Mudah-mudahan saya minta doanya jadi sahabat-sahabat. Nah, seperti itu. Jadi saat ini yayat tinggal menunggu hasil perawatan intensif terkait dengan status reaktif dari COVID-19. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!